Sub indo by broth3rmax 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 Mama papanya Nino ke makam kakinya Nino. Dan ternyata area makamnya deket sama makam Nindi. Oh iya mba, lo udah pernah ke makam papa sama adiknya? Ah, belum sih. Katanya sih satu area makamnya. Udah belum. Sebenernya mba sih belum pernah ya. Ziarah ke makamnya almarhum papanya Mas Al. Ataupun adiknya Rostyana. Nantilah. Lain waktu nanti mba mau Ziarah juga. Jadi bener. Mba Andin belum tau. Dia masih ngira adiknya Al namanya Rostyana. Oh iya kamu gimana? Kamu masih di makam? Oh. Enggak ini mau ke parkiran. Yaudah mba. Nanti nanti telfon lagi gue mau setirin mama soal sama papa dulu. Ya. Udah. Ada apa sih Asa? Gue tiba-tiba ngepon dan nanya gitu doang. Kirain sampe Jakarta. Aku itu diajak jalan-jalan sama anakku Randy. Tapi Randy-nya sibuk terus. Ya begitulah. Kalo jadi asisten pribadinya seorang konglomerat. Ya sibuk. Kalo begitu aku cari resep-resep masakan aja. Biar bisa masak bareng sama Kimberly. Sudah lah. Nikmatin saja. Halo CSQ. Kepriwe kabare. Balik maning. Balik maning ya di Singki. Nah. Siki nyong kedatangan tamu di CSQ. Ini kan Kimberly. Mereka ini adalah pasangan yang sangat fenomenal. Fantastis. Bombastis. Dan menggeleger tahun ini. Langsung bayalah CSQ ya. Kita kenalan. Ada Mas Randy dan Miss Kiki. Panggilannya Kiki. Jangan-jangan panggilan sayang dari Randy nih. Jadinya jadi Kiki. Aduh romantis sekali si anakku itu. Aduh aku ada ide nih. Aku akan cari alamatnya Kimberly sama orang yang buat vlog ini. Halo. Ada yang tahu alamatnya Miss Kiki. Terima kasih. Gua paham apa yang lu rasa. Gua ngerti. Karena gua udah ngerasain semuanya. Cuma lu lihat gua sekarang. Gua bisa berdamai dengan dendam. Gua bisa ngelupain semuanya. Dendam antara gua sama lu. Antara gua sama Roy. Apa gua mampu menghilangkan dendam gue? Dendam. Suplen. Hmm. Udah apa Mbak Mirna? Kan tadi lu belum menjawab pertanyaan gue. Soal adiknya. Pak Bos. Ihh. Mbak Mirna kok nanya itu laki sih? Mbak Mirna mesti menjawab apa-apa ini? Ngapain tanya-tanya-tanya kayak gitu Mirna? Pak Bos. Pak Bos udah pulang. Maaf. Maaf Pak Bos. Enggak. Tadi saya kan lihat itu. Tugasnya itu tugasnya Rena yang family-family itu Pak. Terus adiknya Pak Bos. Cewek. Mementara Bu Rosa. Bu Bos pernah ngomong sama saya. Kalau anaknya laki semua. Maka senanya maki kini gitu. Ros Diana itu adik hangat saya. Apa lagi mau ditanya? Gak ada. Gak ada Pak Bos. Sekarang saya minta kalian kerja-kerja yang bener ya. Gak usah ngomongin orang. Saya paling gak suka. Ada orang yang ikut campur urusan orang lain di rumah saya. Paham? Paham Pak Bos. Kerja. Tuh kan. Mbak Mirna sih. Jadi kita kan yang penak. Udah lagi mau nyumpal disana aja. Gak boleh terus. Kalau Ros Diana adik angkat. Berarti bener nih. Adik kandungnya Pak Bos emang laki-laki. Emang siapa sih adiknya Pak Bos? Kok sampai ditutupin gitu dari Andin? Gimana caranya gue bisa melepas dendam gue? Kalau gue ceritain semuanya ke Andin. Apa kira-kira reaksi Andin? Andin pasti marah besar sama gue. Belum lagi keluarganya. Semuanya akan jadi makin runyang. Al. Ya. Maaf. Kenapa? Tadi Andin nanya lagi. Soal Ros Diana. Tanya apa, Pak? Dia nanya Ros Diana meninggal karena apa. Kecelakaankah atau sakit. Terus Mama jawab apa? Apa yang harus saya katakan, Al? Mama masih ngomong apa? Mama masih jawab apa ke Andin? Mama cuma bisa nangis. Karena Mama bingung. Mama sedih. Terbohong itu sangat melahkan, Al. It's very tiring. Mama capek. Kenapa kita gak terus terang aja soal Rai, Kak Andin? Tidak. 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 Mama kasih kamu waktu dalam seminggu ini. Kalau kamu gak mau terus terang, Mama akan terus terang, Kak Andin. Mama, jangan paksa aku. Please. Capek, Al. I'm done with this. I'm done with this. Mama capek. Ini udah keputusan Mama. Please. Kamu terima, ya? Seminggu ini.